Jadi kalau Anda kurang optimis, kalau Anda kurang percaya diri, coba katakan saja belum pada kegagalan yang Anda dapatkan. Bilang saja belum. Dan itu secara bawah sadar, nanti kita ulangi kata-kata itu, itu akan menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa percaya diri. Baik, Pak Arvan, kita masuk kepada empat tadi. Kekuatan dibalik kata belum ini. Silakan, Pak Arvan. Apakah ada di dalamnya, oh ya pertanda berarti masih ada harapan dong, masih ada waktu dong. Silakan, Pak Arvan. Ya, terima kasih, Mbak Olah. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, ketika kita mengatakan belum, itu kita sesungguhnya sedang dalam proses belajar. Kita sedang dalam kurva pembelajaran gitu, Mbak Olah. Ya. Jadi, ada seorang guru ya, di SMA Chicago, di Amerika Serikat gitu. Dan ini sesuatu yang common ya, sesuatu yang umum ya di Chicago itu. Jadi, dia kalau memberikan nilai pada, anak muridnya itu, dia selalu mengatakan, kamu belum lulus. Jadi, semua dia menggunakan kata belum, dalam setiap aspek pembelajarannya gitu. Selalu, kamu belum lulus. Bukan tidak ya. Gak pernah tidak gitu, iya. Apalagi gagal gitu. Karena apa? Karena ketika, seorang anak, mendapatkan kata-kata, kamu gagal, itu hancur dirinya itu. Dirinya akan hancur, dia akan merasa selesai, habis, game over gitu. Kalau yang namanya, tidak gitu ya. Jadi, kamu gagal, kamu gak bisa, kamu gak mungkin bisa gitu ya. Itu hancurlah semuanya. Tapi ketika dia mengganti kata itu, dia bilang, kamu belum lulus, kamu masih belum bisa, kamu masih belum mencapai target gitu. Nah, idea sebetulnya sudah menempatkan seorang anak, itu ke dalam kurva pembelajaran gitu. Jadi, inilah yang dikenal dengan istilah, growth mindset mbak Ola. Oke. Jadi, kalau kita mengatakan, saya gagal, itu selesai udah semua. Saya tidak capai target tahun ini, saya gagal. Itu selesai semua. Langsung otak kita tertutup gitu. Iya. Dan kita akan berada dalam situasi, yang gak bisa ditolong oleh siapapun gitu. Ya. Tetapi ketika, saya belum berhasil, saya belum capai target, itu, saya berada dalam kurva pembelajaran gitu. Jadi, benar seperti mbak Ola bilang, ini masih koma, belum titik. Ibarat kita nonton film, ini masih, baru setengah main nih filmnya nih, masih ada harapan, ke depan gitu mbak Ola. Iya. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi, ketika kita mengatakan, saya belum, itu, saya menempatkan diri saya dalam growth mindset. Oke. Perjalanan masih panjang. Saya dalam proses pembelajaran gitu. Baik. belum itu bukan berarti tidak melakukan, belum juga punya sisi negatif, artinya menunda. Silahkan Pak, Pak. terima kasih. Terima kasih ya. Betul, belum itu, kalau salah konteksnya, jadi salah. Kalau salah situasinya, jadi salah. Jadi, begini mbak Ola, dalam hidup itu kan ada aspek yang controllable, dan uncontrollable. Ya, controllable adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Iya. Uncontrollable, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini yang disalahpahami nih, gitu ya. Karena nanti banyak orang yang senang nih, ketika saya menggunakan, mengatakan kata belum itu kata yang luar biasa. Ketika Anda nanti ditanya sama atasan, kamu udah bikin reportnya belum? Belum. Ya kan? Kamu udah telepon klien belum? Belum. Ya kan? Terus kamu udah, udah siap belum untuk ini nanti kamu presentasi? Belum. Itu kata yang paling dibenci sama atasan, gitu. Iya kan? Kalau kita tanya ke bawahan kita, semuanya belum, 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 itu salah. Kenapa salah? Karena itu, mbak Ola, itu sesuatu yang controllable. Jadi, untuk sesuatu yang ada dalam kendali kita, kata yang paling indah adalah sudah. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, bikin report ada dalam kendali kita. Nelfon klien ada dalam kendali kita. Iya kan? Presentasi ada dalam kendali kita. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, yang namanya controllable itu, kata yang paling indah bukan belum, tapi sudah. Kalau Anda ditanya sama atasan, kalau Anda cuma dengar sepotong-sepotong talk show ini, oh Pak Akson kan ngomong gitu. Jadi, ditanya atasan semuanya belum, belum, itu kan di dalam kontrol Anda. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang uncontrollable, sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya apa? Misalnya hasil, misalnya target bisnis, misalnya target sales, misalnya itu kan di luar kontrol kita. Perjuangannya, effortnya di dalam kontrol kita, perjuangannya, tapi kan hasilnya di luar kontrol kita. Lulus ujian, itu kan di luar kontrol kita. Itu semuanya, kata yang indahnya adalah belum, kalau di luar kontrol kita. Berarti sekaligus juga menjawab ya, pertanyaan, tadi saya sebenarnya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat gitu, kita menggunakan kata belum itu kan. Ternyata harus lihat ada situasi dan kondisinya, ada konteksnya begitu ya, Pak Arvan ya. Baik. Silahkan dilanjut, Pak Arvan. Ya, saya tahu tadi, ketika Mbak Ola berpikir seperti itu, Mbak Ola sedang membayangkan, tim member Mbak Ola ya, anggota tim ya, wah ini record nih, setelah ini nanya ini, belum, ini belum, ini belum. Itu kontrol-lebel Mbak, jangan percaya itu, itu kontrol-lebel. Exactly. Iya kan? Itu kontrol-lebel, tapi kalau soal hasil, hasil itu unkontrol. Itu bukan wilayah kita ya. Iya, betul. Baik. Pak Arvan, kita lanjut dulu ke kekuatan yang kedua ya, kalau kekuatan yang pertama, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita masuk dalam kurva pembelajaran, proses belajar. Ini menggambarkan kita punya growth mindset. Nah, yang kedua apa sih Pak? Kekuatan dibalik kata belum, supaya nggak salah tempat juga begitu. Iya, orang yang mengatakan belum, pada saat dia mengalami kegagalan, itu menunjukkan, dia orang yang optimis, Mbak Ola. Dia orang yang optimis, dan dia adalah orang yang pede, yang percaya diri, percaya pada kemampuan dirinya, untuk bisa, menyelesaikan PR-nya itu. Ketika dia mengatakan belum, Mbak Ola. Jadi dia percaya, dia bisa menyelesaikan nanti. Dia percaya diri, saya punya kemampuan kok, untuk menyelesaikan itu. Situasi saat ini memang belum, saat ini memang belum. Saya sedang bekerja nih, dan saya yakin, saya mampu, saya akan bisa, mencapai apa yang diharapkan. Berarti dia optimis, dan dia pede, percaya diri. Itu Mbak Ola. Jadi ketika kita mengatakan itu, jadi kalau Anda kurang optimis, kalau Anda kurang percaya diri, coba katakan saja belum, pada kegagalan yang Anda dapatkan. Bilang aja belum. Dan itu secara bawah sadar, nanti kita ulang-ulangi, kata-kata itu, itu akan menumbuhkan optimisme, dan menumbuhkan rasa percaya diri, Mbak Ola. Itu yang kedua, Mbak Ola. Baik. Yang ketiga, Pak Arvan? Nah, yang ketiga juga menarik nih. Ketika kita mengatakan belum, itu kita, masih percaya Tuhan. Kita masih percaya Tuhan, bahwa Tuhan ini akan membantu. Kita masih punya yang namanya hope, yang namanya harapan, Mbak Ola. Kita masih punya harapan. Kita percaya bahwa, Tuhan pasti bantu kok. Aku kan niatnya baik. Aku kan niatnya bantu orang. Aku kan niatnya melayani orang lain. Kalau aku punya niat baik, janji Tuhan, dalam ajaran agama manapun, orang yang ingin melakukan kebaikan, itu pasti dibantu. Orang yang punya niat untuk menyejahterakan sesama, pasti dibantu. Aku yakin itu. Walaupun sekarang belum mencapai ini. Situasi masih panjang ini. Tapi aku yakin, aku masih punya harapan. Walaupun COVID-19 ini sudah selesai, dan kita lihat pemerintahnya sudah, istilahnya sudah bekerja sangat keras, mendapat banyak bulian, dan sebagainya. Tapi ini belum. Ini belum selesai. Tapi tanda-tandanya ada. Di ujung terowongan yang gelap itu ada cahaya kok. Dan sekarang ini angka pertumbuhan ekonomi kita sudah 7 persen loh, Mbak Ola. Itu luar biasa loh. Sudah 7 persen loh dalam situasi yang seperti ini. Jadi, kita percaya Tuhan. Yang ketiga itu, kita percaya Tuhan. Kita punya hope. Orang yang percaya Tuhan akan punya harapan. Mbak Ola. Oke, jadi gak pas ya. Kalau belum apa-apa, kita mengatakan ini failed nation gitu ya. Itu kayak pesimis bener gitu ya Pak Arvan. Dan orang yang pesimis itu artinya apa? Gak percaya diri dan gak percaya Tuhan. Iya, iya, iya. Itu Mbak Ola. Sudah gak percaya diri, gak percaya Tuhan juga gitu ya Pak Arvan ya. Betul. Karena kalau gak percaya diri, tapi masih percaya Tuhan, dia berharap akan nasib baik. Dan berharap akan keberuntungan. Tapi udah gak percaya diri, gak percaya Tuhan lagi. Nah, itulah sebabnya dia mengatakan ini failed nation katanya itu. Negara gagal gitu. Oke. Nah, yang keempat Pak Arvan, tapi sebelum yang keempat ya, saya mau menggali soal tadi di poin yang kedua ya, orang yang optimis pede. Nah, ini kan seringkali Pak Arvan berhadapan dengan situasi di luar dirinya itu adalah waktu gitu ya. Misalkan ini udah time limit, tinggal sekian hari lagi, misalkan seperti itu. Atau tinggal beberapa jam lagi gitu. Atau misalnya, kalau orang yang dalam kondisi sakit nih, Pak Arvan gitu, suka dikasih kemungkinan, misalnya ya, oleh dokter secara medis, ini sih tampaknya hanya 3 bulan, 6 bulan. Jangka waktunya sudah disebutkan begitu. Nah, ketika sudah ada di depan mata itu jangka waktu, itu tuh kayak kita, apa ya, keyakinan, optimisme kita tuh kayak bisa tergerus gitu loh Pak Arvan. Nah, memperhankan itu gimana sih Pak Arvan? Jawabannya singkat saja. Tanyakan pada diri Anda, Anda lebih percaya orang atau percaya Tuhan? Itu aja. Anda lebih percaya dokter atau percaya Tuhan? Itu aja. Itu aja. yang suka bikin limit-limit itu siapa? Orang atau Tuhan? Kita, manusia, orang. Bikin limit, bikin deadline. Kita sebenarnya sedang menyusahkan diri kita sendiri gitu. Tuhan itu tidak terbatas gitu. Tuhan itu unlimited gitu. Tapi kita membuat limit-limit gitu dan kemudian mengukur kesuksesan kita dari limit-limit yang kita buat sendiri gitu. jadi itu yang harus kita perbaiki sesungguhnya Mbak Ola. Kalau saya sih lebih percaya Tuhan gitu. Saya percaya segala sesuatu yang baik itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Apapun gitu. Walaupun mungkin di jaman kita belum kelihatan hasilnya gitu. Kan tadi dikasih limit ketika misalnya Martin Luther King itu di Amerika itu mengatakan I have a dream! I have a dream! Dia bilang gitu ya. Itu di tahun 1963 Mbak. Iya. Dia punya mimpi bahwa di negeri ini itu tidak ada prasangka rasial tidak ada diskriminasi orang kulit hitam ya. Dan pada saat sampai dia meninggal itu gak ada perubahan. Kalau kita melihat dari kacamata itu kemudian kita mengatakan dia gagal gitu. Padahal yang saya katakan kalau dalam kacamata Tuhan itu perspektif Tuhan itu jauh lebih panjang daripada perspektif kita gitu. Nah ternyata puluhan tahun kemudian setelah Martin Luther King mengatakan I have a dream itu ada seorang yang namanya Barack Obama yang kemudian berkulit hitam dan bisa menjadi Presiden Amerika yang pertama kulit hitam. Itu kan sebetulnya adalah buah dari perjuangan Martin Luther King Junior itu yang waktu itu kita melihat itu gagal. Kita berhasil. Bahkan sampai dia mati pun gak ada perubahan gitu. Jadi itu sebetulnya masih berproses Mbak. Jadi apapun kebaikan sebesar biji sawi pun yang kita lakukan ketika kita belum menemukan hasil katakan belum. Bukan gak berhasil belum dan itu menunjukkan Anda adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu bilang belum Mbak. karena dia tahu yang bisa membuat titik dalam kehidupan itu hanya Tuhan. Bisa membuat titik dalam kehidupan hanya Tuhan. Manusia apapun itu hanya membuat koma. Bahkan yang manusia bilang titik saja itu sebetulnya masih koma dalam perspektif Tuhan gitu Mbak Ola. Betul, betul. Belum titik-titik-titik gitu ya titik panjang. Nah Pak Arvan tadi Pak Arvan mengatakan perspektif Tuhan lebih luas dari pandangan manusia dan seringkali kita membuat batasannya gitu ya itu dengan pandangan kita padahal pandangan kita cuma sampai di ujung tembok begitu sementara perspektif Tuhan mungkin lebih luas bahkan mungkin dibalik tembok dibalik tembok lagi gitu ya Pak Arvan ya. Betul, betul. Baik. Pak Arvan di poin yang ketiga tadi Pak Arvan mengatakan masih percaya pada Tuhan tetapi kemudian ada poin tadi Bapak mengatakan ini erat kaitannya juga dengan niat baik. Nanti kita coba tajamkan di soal niat baik ini gitu. Apa kaitannya niat baik dengan percaya kehadiran Tuhan ya. Terima kasih.